Kasus korupsi proyek Sajuta Janjang di Nagaripakan Sinayan Banuhampu Agam sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri Padang Berikut juga 4 orang tersangka dan barang bukti serta berkas-berkas juga turut dilimpahkan Proyek yang bernilai 4 beliar 152.777.823 rupiah yang dikerjakan sekitar bulan Mei 2029 silam oleh PR Bangun Jaya Pratama Berdasarkan temuan PPK terdapat 553 juta rupiah kerugian negara Dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantara lain P merupakan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK FMI Direktur PT BPB dan B selaku pelaksana pekerjaan lapangan Kedari Agam Burhan mengatakan dengan dilimpahkan kasus korupsi sejuta janjang tersebut ke pengadilan negeri Padang bukan berarti kasus tersebut tidak dilakukan penyelidikan lagi Jika dalam proses selanjutan pemeriksaan ditemukan barang bukti baru dan tersangka baru akan diproses kembali secara terpisah Betul bahwa pada hari ini Rabu ya tanggal 21 Februari 2024 tim penyidik atau penuntut umum pada pejaksaan negeri Agam telah melimpahkan perkara proyek pembangunan sejuta janjang bahkan sinayan di Kabupaten Agam ada dinas pemuda, olahraga dan dinas perwisata pemuda dan olahraga persisnya tiga berkas perkara dan empat orang tersangka atau terdakwa Afrizon AB Padang TV